Saudara-saudara, dari hasil yang kita dapatkan ini, hari ini ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 1.031 orang, sehingga akumulasi total positif yang telah kita miliki sebanyak 41.431 orang. Kalau kita perhatikan distribusi kasus baru yang kita dapatkan masih didominasi pada lima provinsi yang terbanyak melaporkan kasus konfirmasi positifnya. Di antaranya yang satu adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan ada 225 kasus baru dan 56 kasus sembuh. Kemudian DKI Jakarta, 127 kasus baru dan 116 sembuh. Jawa Tengah melaporkan 115 kasus dan 65 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan, 86 kasus dan 80 sembuh. Sulawesi Selatan, 84 kasus dengan 16 sembuh. Ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10, dan ada empat provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada penambahan kasus sama sekali. Beberapa provinsi yang melaporkan jumlah sembuh lebih banyak daripada kasus positif yang dilaporkan hari ini. Di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat, 21 kasus baru dan 31 sembuh. Kemudian Kepulauan Rio, 9 kasus baru, 12 sembuh. Kalimantan Timur, 5 kasus baru, 17 sembuh. Sumatera Barat, 4 kasus baru dan 6 sembuh. Kemudian Sulawesi Barat, 1 kasus baru, 5 sembuh. Kalimantan Utara, tidak ada laporan kasus baru, tapi 8 sembuh. Sulawesi Setengah, tidak ada kasus baru dan 4 sembuh. Komunikasi yang kami lakukan dengan Dinas Kesehatan terkait dengan masih tingginya kasus ini, ini diperoleh dari tracing atau penelusuran kontak dekat dari kasus positif yang dirawat di rumah sakit, dilakukan secara lebih agresif, dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR atau TCM.